Oke teman-teman selamat datang di channel Sanata Pabrikasi Insulasion Oke ya ini ada pembikinan jadi dia sangat bermanfaat Mudah-mudahan aja sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang ada di manapun Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sanata Pabrikasi Insulasion teman-teman Oke ya nah kita kasih petunjuk arahnya dan dikasih pencerahannya ini nih teman-teman Nah kita garis siku dulu ya Lebarnya satu garis siku plat kuning itu kurang lebih Jadi dia 4 cm ya Kalau pakai mili 40 mm Nah begini caranya untuk pembikinan serokan kodekan wesi ya Atau serokan kerupuk Nah sangatlah bermanfaat Untuk teman-teman dimanapun berada Beginilah caranya untuk bikin serokan kerupuk atau penggorengan teman-teman Nah habis itu kita Di sikuin lagi ujungnya ini teman-teman Jadi kita gak usah lebar-lebar ya Untuk kepala serokannya teman-teman Nah kita kasih Satu Dua Dua dikit lah Dua dikit itu Nah itu udah jadi Habis digituin Nah kita Langsung Cari samping-sampingnya teman-teman Jadi sampingnya agak diserongin dikit Arahnya Nah kita langsung di Potong aja teman-teman ya Jadi kita siapin gunting Untuk pemotongannya teman-teman Jadi ini sangatlah bermanfaat Untuk Teman-teman kita yang Membutuhkan serokan kerupuk Nah kita ukur dulu nih teman-teman ya Kita ukur dulu jaraknya Biar pas Tarisnya biar lulus juga Nah oke teman-teman Jadi kita langsung potong nih ya Tonton terus videonya teman-teman Jangan di skip Terima kasih yang sudah mendukung channel ini Berkembang Jangan lupa Sambil nonton Sambil like Dan komen teman-teman Yang belum subscribe juga Subscribe ya teman-teman ya Oh nyama Terima kasih teman-teman Yang sudah mendukung channel ini Berkembang di Nusantara Ataupun di Manca Negara teman-teman Ini untuk Pembikinan serokan kerupuk Atau penggorengan ya teman-teman ya Jadi sangatlah simple nih Pembikinannya teman-teman Yang belum paham Tonton terus videonya teman-teman Jangan di skip Videonya Biar cepat paham Dan cepat dimengerti teman-teman Nah kita potong juga ujung-ujungnya ya teman-teman ya Lurusin seperti garis itu Nah biar dia Nggak ada Nggak ada sambungannya Dari kepala sampai ke gagangnya dia teman-teman Jadi gagang langsung Kepalanya itu Biar menyatu teman-teman Jadi sangatlah simple Sangatlah praktis Pembikinannya teman-teman Yang belum tahu Tonton juga teman-teman ya Tinggal kita potong Ujung-ujungnya teman-teman Biar nggak Runcing Ataupun nggak Tajem Jadi kita Sampingnya Kita potong teman-teman Teman-teman Jadi dia supaya Hasilnya rapi dan bagus Dari kepala sampai gagangnya Tidak ada Sambungan ya teman-teman ya Jadi sangatlah praktis Dan sangatlah simpel teman-teman Nah itunya kita potongin nih teman-teman ya Kita kasih jarak aja Satu tunjuk Tangan teman-teman Jadi supaya Sambungannya nggak Melitut teman-teman Nah kita galis aja teman-teman Nah kita Panjang gagangnya itu Panjang gagangnya itu Kurang lebih 40 cm Dan Kepalanya itu Kita ambil 10 cm ya 10 cm Kita makanya Maka senti aja teman-teman Nah tinggal kita potong Supaya gagang Langsung ke Kepala serokannya Langsung menyatu teman-teman Jadi nggak ada sambungan ya Langsung jadi Satu sama Kepala dan gagangnya Teman-teman Pokoknya mau pantangin terus Sampai Selesai Pembikinannya Teman-teman Nah kita potong lagi ya Sampingnya juga Biar sama Sisi dan sama Rata Nah oke Udah jadi teman-teman Nah tinggal kita Untuk cara Bikin gagangnya Teman-teman ya Jadi kita Samain dulu ya Biar nggak Gede Sebelah Nah kita kasih 3 cm Kita garisin Supaya pas Pengorengannya Nggak berat Sebelah ya Teman-teman ya Jadi Jadi biar rata Nah oke teman-teman ya Jadi jaraknya 3 cm 3 cm Nah ini sangat Sangat sama Nah Nah ujungnya juga dibuang ya teman-teman ya Dibuang dipotong juga dia teman-teman Supaya ratanya Supaya ratanya sama teman-teman Jadi kita ambil sisinya Biar diratain Disamain Itu ada komenan juga ya Dari mana katanya Bang katanya 4 inci Kali 50 itu apa katanya Itu ketebalan rockwall ya Atau Ketebalan thickness rockwallnya teman-teman Nah ini udah sama Udah samalah Bagus Tinggal kita rapiin lagi Cara pembikinannya juga teman-teman Jadi supaya nggak berat sebelah ya Teman-teman ya Nah kita tinggal bikin cara Nah oke teman-teman Kita kasih jarak pasnya Oke kita liatin 90 mili ya Atau 9 cm Oke teman-teman Nah dan lebar Tingginya ini sama teman-teman 90 dan ujungnya ini Minimal 2,5 teman-teman Nah dan yang ujungnya ini Minimal 5 cm Dan kita panjangnya ini 42 teman-teman ya 42 cm Nah sangat pas dan sangat Terima kasih